Menteri Agama Yakut Kolilkomas yakin usulannya untuk mentransformasikan kantor urusan agama KUA yang bisa melayani pencatatan pernikahan seluruh pemenuk agama akan mendapat dukungan dari banyak pihak. Ditemui usai mengadiri sidang Kabinet Paripurna di Stana Kepresiden Jakarta, Senin 26 Februari, Menak mengatakan Kementerian Agama sedang membahas langkah-langkah untuk menindak lanjut di gagasannya tersebut. Termasuk mekanisme, aspek dan penyesuaian lain yang perlu dilakukan. Sementara itu, berkaitan dengan kemungkinan merevisi Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi pendudukan, Menak mengatakan pemerintah memerlukan waktu untuk menjalankan prosesnya. Makanya tadi saya sampaikan, kita ini sedang duduk untuk melihat regulasinya seperti apa. Apakah mungkin atau tidak gagasan ini duduk. Tapi saya sih optimis lah kalau untuk kebaikan semua warga bangsa, kebaikan seluruh umat agama, mau merevisi Undang-Undang atau apapun, saya kira orang akan memberikan dukungan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2006, pencatatan pernikahan warga negara Indonesia, WNI, dibedakan sesuai agama. Pernikahan muslim dicatat kantor urusan agama. Sementara agama lain dicatat dinas kependudukan dan catatan sipil. Undang-Undang tersebut pernah digugat gemah-gemah konstitusi, karena dinilai diskriminatif dan menciptakan kasta-kasta di masyarakat. Dari Jakarta, Afra Augusti Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Mewartakan.